Seorang anggota polisi di Polsek Percut Seituan mengaku dianeya oleh Kapolseknya hingga berujung pelaporan. Namun penganian tersebut diduga bohong. Hal tersebut diungkapkan saksi mata yang melihat langsung peristiwa tersebut. Korban diketahui bernama Brigadir Faisal Ariandi, sedangkan terduga pelaku adalah Kapolsek Percut Seituan AKP Janpiter Napi Tupulu. Dari pengakuan Faisal, ia dianeya oleh Janpiter hingga lebam-lebam. Selain itu, korban juga dikatakan mengalami sesak nafas seusai kejadian. Tak terima dengan perbuatan Kapolsek Percut, istri Brigadir Faisal Retno Jati Ayu melaporkan kejadian itu ke bidang profesi dan pengamanan Polda Sumut. Namun menurut saksi mata, Yudi Wibowo Sianturi Janpiter tak melakukan pengenean seperti yang ditudingkan korban. Yudi menyebut Faisal sengaja guling-guling di tanah hingga tubuh dan wajahnya luka. Kejadian tersebut bermula saat Faisal ditangkap karena merobohkan tembok bangunan pesantren di desa saintis. Perusahaan tersebut disertai pengancaman dengan senjata tajam api. Setelah ditangkap, Faisal langsung kuling-kuling dan memelas kepada atasannya agar tak ditangkap dan ditahan. Bahkan Yudi juga melihat bahwa Faisal sempat membenturkan kepalanya ke arah dinding. Seusai kejadian, Kapolsek kemudian membawa Faisal ke Mapolsek untuk dimintai keterangan. Yudi pun sempat heran kenapa Faisal malah melaporkan atasannya dengan tuduhan penganiayaan. Mbak, benar-benar. Tidak mungkinlah saya ini anggota saya. Itu kan kita jangan memperuncing lah ya. Saya minta sama wartawan jangan memperuncing. Benar, Pak. Karena gini loh, anggota itu laporan masyarakat itu kan dan kenyataan mengancam, menundungkan senjata ke masyarakat. Ini kan permintaan dia ini ya. Permintaan keluarga dia kan biar kuterangkan. Iya, Pak. Benar, Pak. Dia menundungkan senjata ke masyarakat. Iya. Merusak bangunan orang. Iya. Masyarakat. Iya. Udah mencekik. Iya. Laporan masyarakat saya terima, Pak. Iya, benar, Pak. Saya datang ke situ. Kan otomatis kan masyarakat kan merasa terubat. Benar, Pak. Benar, Pak. Saya makan anggota saya. Iya. Dia nggak mau. Oh. Saya panggil propos. Kita makan. Iya. Dia melawan. Melawan, Pak. Mengantukan kepala. Mengapain mukanya ke lantai. Kita curiga loh. Ada apa ini anggota ini? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih.